Pemisah umat Hindu di Jakarta menyambut perayaan Hari Raya Nyepi dengan atraksi Ogoh-Ogoh. Ya, bukan hanya mengarak Ogoh-Ogoh Rasaksa, puluhan anak-anak juga turut mengarak Ogoh-Ogoh dengan ukuran kecil. Kemeriahan menyambut Hari Suci Nyepi bagi umat Hindu tidak hanya berlangsung di Bali, tapi juga di Jakarta. Atraksi Ogoh-Ogoh diadakan Panitia Hari Raya Nyepi di Ibu Kota Usai Persembahan Upacara Taur Agung Kesanga di Pura Aditya Jaya Rawamangun, Jakarta Timur. Dalam parade Ogoh-Ogoh ini, Panitia menyediakan satu Ogoh-Ogoh berukuran besar dan lima berukuran kecil. Ogoh-Ogoh berukuran kecil diarak oleh anak-anak. Sementara yang berukuran besar diarak orang dewasa hingga menarik perhatian pengunjung Pura Aditya Jaya. Lebih dari pertunjukan seni, parade Ogoh-Ogoh ini juga menyiratkan makna mendalam. Ya, jadi, kalau rambut misalnya adalah kirana-kirana keselayaan, terus diberuskan dengan nyaruk caru. Nyaruk caru oleh Ogoh-Ogoh, kita menggunakan Ogoh-Ogoh. Jadi Ogoh-Ogoh itu adalah simbol keserataan, simbol angkara murka. Dan dengan adanya caru yang kita persembahkan kepada angkara murka ini, dia berubah. Jadi, dia baik. Jadi, seperti yang saya bilang, energi negatif berubah menjadi. Ogoh-Ogoh memang menjadi bagian tak terpisahkan dari tradisi menyambut Hari Raya Nyepi. Perayaan digelar pada pengerupukan menjelang nyepi atau tilem sasi kesanga. Dari Jakarta, Rio Manik Ainews melaporkan.